Halo, selamat siang teman-teman, rekan-rekan. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya. Bisa dibantu mungkin ditulis di kolom chatting kalau suara saya sudah terdengar. Oke, terima kasih. Webinar akan kita mulai sekitar 5 menit lagi ya. Jadi nanti buat teman-teman kalau sepanjang webinar ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat. Nanti pertanyaan terpilih itu akan mendapatkan voucher OVO masing-masing senilai 50 ribu rupiah untuk 3 orang. Ya, jadi buat teman-teman nih misalnya ada perlu penjelasan yang lebih dalam lagi atau ada yang kurang jelas. Ini kesempatannya nanti selama webinar bisa ditulis pertanyaannya di kolom... Sorry, di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat. Ya, nanti pertanyaannya ditaruh di kolom Q&A supaya kita bisa tracking juga pertanyaan-pertanyaan yang ada. Screen saya kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak Dwi. Kelihatan ya. Kita mulai aja kali ya. Kita mulai ya. Oke, baik. Kita mulai webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ECE Pacific kali ini. Dengan tema Creo ANSY Simulation ya. Jadi di webinar kali ini kita akan membahas mengenai capability yang ada di Creo. Salah satunya adalah kolaborasi dengan ANSYS ya, yaitu Creo ANSY Simulation. Jadi nanti Mbak Agnes selaku speaker pada webinar kali ini akan coba menjelaskan lebih detail mengenai capability dan apa saja yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan sekalian menggunakan simulasi di Creo ya. Dengan kolaborasi ANSYS di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke webinarnya, saya akan coba perkenalkan diri dulu. Di sini ada saya, Dwi Darasono, selaku sales manager dari PT ECE Pacific. Dan juga ada Mbak Agnes Listiorini, selaku application engineer dari PT ECE Pacific. Di sini juga ada rekan-rekan tim dari ECE Pacific yang akan coba nanti membantu berjalannya webinar ya. Jadi kami PT ECE Pacific ini adalah regional distributor. Kami ada di lima negara, kami ada di Australia, kami ada di Indonesia tentunya ya. Jadi di Indonesia kami ada di Satriator Building teman-teman, Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu kami ada di Malaysia, ada di Singapura dan juga ada di Thailand. Nah, di Indonesia sendiri apa saja sih yang kami deliver? Jadi sebenarnya ECE Pacific ini ada banyak sekali produk yang dideliver. Dan khususnya di divisi kami yaitu divisi desain. Itu ada beberapa produk yang kami ageni atau yang kami distribusikan. Di antaranya adalah yang pertama SketchUp. Ini adalah software desain yang banyak sekali dipakai. Ya, karena kemudahannya adalah membuat 3D modeling. Dan banyak sekali diaplikasikan untuk membuat rumah ya. Jadi teman-teman nih banyak menggunakan SketchUp biasanya dipakai untuk membuat rumah. Karena sangat mudah ya dengan menggunakan feature push-pull tuh. Kita tinggal bikin sketch aja, tarik-tarik, gak usah definisiin plane. Ya, tinggal taruh aja, mau taruh di plane mana itu gampang banget menggunakan SketchUp. Nah, setelah itu biasanya kalau desain rumahnya udah jadi nih menggunakan SketchUp. Nah, teman-teman mulai melakukan proses selanjutnya yaitu rendering ya. Banyak yang menggunakan V-Ray. Nah, V-Ray juga adalah salah satu produk yang kita ageni. Di bawah perusahaan namanya Chaos Group. Lalu kita juga ada solusi untuk IoT device. Menggunakan kontek ya. Kontek ini industrial device untuk IoT. Kita tentunya juga ada PTC. Nah, di mana PTC ini ada salah satu produknya yang akan kita jelaskan Creo. Tapi selain Creo ada juga produk dari PTC yang cukup dikenal. Salah satunya adalah Vuforia. Dan juga tentunya ada ThinkWorks untuk solusi IoT software-nya. Untuk pembuatan dashboard dan seterusnya. Dan kita juga distributor dari software DWG Alternative yang lisensinya permanen, ringan, dan gampang digunakan. Jadi, buat teman-teman yang butuh alternatif software DWG yang powerful bisa menggunakan software ini. Yaitu ZWCAD dan BricsCAD. Jadi, ada dua alternatif yang bisa kita berikan kepada market Indonesia. Yaitu ZWCAD dan juga BricsCAD. Kita distributor dari produk Epson. Ini adalah solusi untuk plotter yang kita bawa dan juga printer label. Dan tentunya kita juga distributor dari produk Hexagon. Nah, ini produk Hexagon juga salah satu produk yang cukup dikenal. Terutama untuk K-Manufacturing Solution. Baik itu untuk mesin CNC, laser cutting, CNC tarot, dan seterusnya. Jadi, buat teman-teman yang punya kebutuhan ke arah programming mesin CNC menggunakan Z-Code. Itu bisa kita bantu menggunakan software Hexagon. Dan juga tentunya ini yang paling menarik dari ACF-ACF, kita distributor dari produk ENSYS itu sendiri. Jadi, buat teman-teman nanti yang butuh software analisa yang spesifik atau multifisik. Jadi, analisanya nanti berkaitan dengan banyak fisik. Baik itu mekanikal, CFD, elektromagnetik, optik, semiconductor, dan lain-lain. Nanti bisa dibantu oleh produk yang namanya ENSYS. Dan juga terakhir, kita adalah distributor dari 3D printer, industrial grade, dual extruder, yaitu RISE 3D. Nah, RISE 3D ini adalah 3D printer yang sangat bagus, sangat powerful juga di industry. Karena termasuk yang industrial grade, di mana kita bisa running 24 per 7, hampir setiap hari bisa kita running. Dan juga material compatibility-nya sangat banyak sekali. Sehingga membantu teman-teman dari berbagai bidang, berbagai keperluan untuk melakukan prototyping maupun pembuatan functional part. Nah, buat teman-teman nih, sebagai informasi tambahan yang belum subscribe channel YouTube ACA Pacific, silakan segera di subscribe ya. Teman-teman bisa searching nama channelnya ACA Spasi 3D. Nanti teman-teman bisa klik tombol subscribe. Jadi, kita termasuk aktif juga ya di sosial media, terutama di YouTube nih. Kita sering bikin-bikin konten di YouTube. Tolong di support nih, supaya kita terus berkreasi di YouTube ya. Nah, ada juga informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi, buat teman-teman nanti sepanjang webinar, kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas mengenai materi presentasinya, silakan ditulis pertanyaannya di kolom Q&A, karena nanti ada hadiah voucher OVO Rp50.000 untuk masing-masing penanya terpilih ya, jumlahnya 3 orang. Jadi, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, karena ini termasuk menurut kami adalah tema yang cukup penting, yaitu simulasi di mana makin ke sini tuntutan engineering itu semakin tinggi ya. Kita tidak hanya dituntut untuk mendesain produk yang inovatif, tapi juga mendesain produk yang aman juga. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya over ke Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi. Saya share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Listiorini sebagai application engineer di PT AC Pacific. Di sini saya akan menjelaskan untuk webinar hari ini mengenai Creo ANSI Simulation. Jadi, kalau misalnya sudah pada tahu mungkin ya, PTC Creo itu sendiri merupakan CAD software parametrics yang sangat mudah digunakan, dan juga banyak sekali extension-extension yang sangat membantu. Nah, salah satu extension yang bisa digunakan di Creo itu adalah Creo ANSI Simulation. Nah, Creo ANSI Simulation itu emang kenapa sih kita harus menggunakan Creo ANSI Simulation? Jadi, sesuai benar tadi yang sudah diberitahukan ya oleh Pak Dwi, sekarang tuh kita memang dari dulu sih sebenarnya kita tuh harus tahu performance dari produk yang kita buat. Nah, gimana sih cara tahunya? Ya, mungkin kalau dulu kita sering ngelakuinnya eksperimen, jadi setelah melakukan desain, kita membuat prototipe, setelah itu baru dites, melakukan eksperimen, baru setelah itu misalnya ada kegagalan, atau mungkin ada yang kurang baik, ingin dioptimasi, baru prosesnya diulang lagi dari awal, dan itu sangat memakan waktu yang lama, dan juga sangat memakan cost yang sangat tinggi. Nah, jadi dengan menggunakan Creo ANSI Simulation ini, sekarang kita bahkan dalam tahap early design saja, kita sudah bisa mengetahui produk performance kita, seperti itu. Jadi, kita tidak perlu mempunyai expert knowledge di bidang-bidang simulasi, kita tidak, apa namanya, cara menggunakannya pun sangat mudah, jadi kita bisa mengetahui langsung produk performance-nya. Jadi, memang dengan adanya Creo ANSI Simulation ini, menghilangkan barrier yang biasanya simulasi-simulasi, atau mungkin eksperimen-eksperimen itu dilakukan setelah tahap desain selesai, tapi ini kita bisa melakukan simulasi pada tahap early design, pada tahap awal-awal desainnya, seperti itu. Nah, ini dia. Biasanya memang dibilang analisis itu yang dilakukan oleh expert. Nah, semakin ke sini, dengan adanya digital transformation, sekarang simulasi itu nampaknya harus bisa dilakukan oleh semua orang, apalagi desainan. Jadi, tanpa perlu tadi memiliki expert knowledge, mungkin memang perlu juga ya untuk mengvalidasi hasilnya, tapi memang untuk melakukan simulasinya sendiri, kita tidak perlu memiliki ilmu yang begitu dalam, seperti itu. Nah, jadi memang dengan adanya simulasi, nanti kita akan terbantu dengan desain kita itu akan berumur panjang, setelah itu kita juga semakin yakin dengan produk performance kita, dan lain-lain. Nah, jadi di sini PTC itu sebenarnya memiliki dua ANSYS Powered Simulation. Yang pertama itu ada Creo Simulation Live atau CSL, dan yang kedua itu ada Creo ANSY Simulation. Perbedaannya apa sih? Kalau misalnya Creo Simulation Live itu, nanti setiap kita melakukan perubahan, dia otomatis langsung running lagi, seperti itu. Sedangkan kalau Creo ANSY Simulation, kita punya satu desain, kita definisikan dulu, baru setelah itu misalnya ada perubahan, baru kita ulang lagi, tapi tidak mengulang banget dari awal. Nanti kita coba, nanti coba saya tampilkan juga di demonstrasi. Jadi, perbedaannya itu lebih, kalau CSL itu memang lebih interaktif, sesuai dengan namanya live, jadi memang dia secara langsung. Nah, sedangkan Creo ANSY Simulation, dia tidak secara langsung ter-generate, kalau misalnya kita melakukan perubahan, tapi kalau Creo ANSY Simulation ini lebih mendalam. Jadi, kita bisa mendefinisikan kontaknya lagi, yang lebih advance, kita juga bisa mendefinisikan, kita bisa membuat meshing yang lebih advance juga, seperti itu. Jadi, itu basic dari perbedaan antara Creo Simulation Live dan juga Creo ANSY Simulation. Jadi, penggunaannya Creo ANSY Simulation ini memang lebih untuk validasi. Seperti itu. Sedangkan kalau bagian awal yang tadi CSL itu di early design, seperti itu. Next. Nah, jadi memang apa sih capability dari Creo ANSY Simulation? Jadi, pastinya karena PTC sudah bekerja sama dengan ANSYS, dalam solusinya, hasilnya itu nanti akan komprehensif, dan analisis juga komprehensif. Kita bisa mendefinisikan berbagai macam loading, kita bisa mendefinisikan force, pressure, kita bisa mendefinisikan boundary condition yang banyak, misalnya ada fix, mungkin abis itu ada boundary condition yang cylindrical, atau mungkin nanti kita bisa membelikannya roll, dan lain-lain. Itu bisa kita definisikan. Nah, dan perbedaannya juga dengan ANSYS-nya itu sendiri juga, kita bisa melakukan modelingnya itu lebih cepat, dan setup-nya juga lebih cepat, karena memang Creo ANSY Simulation ini, base-nya itu di CAD software. Jadi, karena memang di CAD software, mungkin sudah familiar dengan penampilan, dengan interface dari Creo itu sendiri, jadi memang lebih mudah setup-nya, lebih simple seperti itu. Nah, ini juga kita juga bisa membuat automatic matching, jadi matching-nya nanti kita hanya perlu mendefinisikan berapa banyak sih, berapa besar, atau seberapa banyak elemennya, dan contact matching-nya, eh, contact handling-nya juga nanti kita bisa secara otomatis, ataupun kita juga bisa secara manual. Dan ini tadi bisa didefinisikannya di Creo ANSY Simulation. Kalau misalnya di Creo Simulation Live, kita tidak bisa mendefinisikan kontaknya itu sendiri, jadi dia secara otomatis saja. Nah, ini jadi memang dari capabilities-nya itu dia high fidelity, jadi dia memang konsisten, dan juga akurasinya itu tinggi, gitu. Jadi, misalnya memang kalau dibandingkan dengan Creo Simulation Live, mungkin Creo Simulation Live memang lebih cepat, tapi karena dengan cepat itu, akurasinya itu lebih kecil, tapi tidak berarti tidak dapat dipercaya, tapi memang lebih kecil saja, karena dengan waktunya yang lebih cepat tadi. Seperti itu. Nah, hasilnya juga pun interaktif, kita juga bisa melihat secara visual dengan interface dari Creo itu sendiri, dan juga tadi benar-benar integrasi dari Creo dan ASIS itu. Jadi, di sini kita bisa melihat hasil analisisnya itu di dalam assembly-nya. Seperti itu, oke. Jadi, mungkin tanpa berbahasa-bahasa lagi, coba sekarang kita lakukan demonstrasinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom Q&A saja, biar tidak tenggelam kalau di kolom Q&A. Oke, sudah terlihat ya. Oke, apakah sudah terlihat Creo-nya? Mungkin bisa dibantu di kolom chat. Sudah, Mbak. Ah, ya. Oke, siap. Oke, jadi ini kita di sini hari ini akan melakukan, saya akan mendemonstrasikan di rear arm assembly. Jadi, memang ini kita melakukan simulasinya itu di assembly. Kita ingin tahu kemampuan dari Creo itu sendiri seperti apa sih untuk ANSI Simulation-nya. Jadi, di sini kalau misalnya tadi yang Creo Simulation Live, itu adalah di Live Simulation ini. Tapi kalau misalnya Creo ANSI Simulation ada di application, dan juga di ANSI Simulation. Nah, jadi dari Creo ANSI Simulation ini sendiri, tadi kan ada dua ya, ada CSL, dan juga ada Creo ANSI Simulation. Nah, ini sebelumnya itu sudah saya definisikan di Creo Simulation Live. Jadi, kalau misalnya kita sudah terlanjur membuatnya di Creo Simulation Live, terus kita ingin melakukan validasi yang lebih dalam lagi di Creo ANSI Simulation, itu langsung terintegrasi. Seperti contohnya di sini, tadinya saya sudah mendefinisikan constraint, displacement, dan juga ada dua force di sini, dan sebenarnya ada satu lagi constraint di bagian cylindrical di sini. Nah, tapi karena dibalik dari codingnya itu antara CSL dan Creo ANSI Simulation berbeda, yang tadi untuk cylindrical constraint-nya, jadi kita di sini perlu mendefinisikan sendiri untuk, perlu mendefinisikan lagi untuk support dari cylindrical-nya. Jadi, di sini kita bisa klik aja support-nya. Nah, kita masukkan saja. Jadi, bagian mana yang ingin kita definisikan, jadi di bagian CD ditahan, dia cylindrical, jadi dia bisa bergerak, bisa berotasi ya. Nah, terus ini kita tambahkan lagi. Ini kalau sudah kita klik OK saja. Nah, jadi di sini sudah ada dua constraint dan juga ada dua force. Nah, setelah itu kita juga perlu mendefinisikan kontak. Nah, kontak ini bisa kita create tersendiri secara manual atau kita bisa melakukan deteksi otomatis. Di sini kita bisa lihat, kita detect, nah kita masukkan toleransinya itu berapa. Karena di sini adalah assembly, kita masukkan 0 saja, dan kita pilih bagian mana yang ingin dicari kontak-kontaknya. Itu ada di assembly-nya semuanya. Dan kontak behavior itu sendiri ada dua jenis, ada bonded dan juga no separation. Jadi, kalau bonded ini, dia tidak boleh separasi, jadi tidak boleh lepas, dan juga tidak boleh sliding. Sedangkan kalau misalnya no separation, dia boleh sliding. Jadi, dia bisa bergerak. Seperti itu. Ini kita langsung OK saja. Dan dia, kalau misalnya bisa dilihat di sini, dia sudah membaca ada total 48 kontak baru. Nah, ini kita bisa lihat di sini semua tipenya adalah bonded, karena tadi kita jelaskan sebagai bonded. Nah, kita di sini bisa lihat contohnya kontaknya. Nah, di sini ada bagian dari tadi, di bagian yang silniker support ini, dengan bagian arm-nya ini, atau mungkin bagian-bagian lain, seperti itu. Dan ada berjumlah sebanyak 48. Nah, secara ini, dia bisa, kontak itu bisa didefinisikan, antara surface ke edge, bisa surface ke surface, dan berbagai macam jenis kontak lainnya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah kontaknya selanjutnya. Jadi, kita memang di sini, yang diperlukan untuk melakukan analisis, pastinya pertama itu ada materialnya, yang kedua itu adalah constraint dan juga loadingnya, terus setelah itu kontaknya juga, dan yang pastinya adalah meshing-nya. Jadi, memang kalau misalnya di finite element analysis, atau FEA, yang sedang kita lakukan ini, dia membaca geometrinya itu bukan dari geometri, tapi dia membacanya dari meshing. Jadi, memang meshing-nya harus, kalau kita ingin memiliki akurasi yang tinggi, meshing-nya harus sebaik mungkin, agar meng-capture lekukan, atau mungkin lubang, seperti itu. Jadi, memang kita harus memiliki, mendefinisikan meshing-nya itu, yang akan sesuai dengan geometri yang kita buat. Nah, di sini kita generis saja, kita membuat global mesh, dan tadi mesh resolution-nya saya ubah menjadi high, jadi di situ memang lebih baik, nanti kualitasnya dari segi, tapi kita juga atur dari segi ukurannya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat progres-nya, kita klik saja, open Creo Process Manager. Di sini kita bisa lihat prosesnya sedang apa. Nah, di sini ada prosesnya itu adalah meshing, dan sudah selesai. Di sini jadi memang sangat cepat ya, karena memang tadi dari segi mesh-nya itu sendiri, jadi saya buat tidak terlalu rapat, karena untuk mempercepatkan. Kalau sudah, ini kita close saja. Kalau setelah itu, kita juga bisa melihat nih meshing-nya, apakah sudah puas dengan meshing-nya. Nah, seperti itu. Jadi, di sini sudah cukup tergambarkan ya, dari meshing-nya. Oke, kalau sudah ini bisa kita, bisa kita matikan lagi, ini kita close. Jadi, tadi sudah semua nih, dari awal sampai akhir, yang perlu kita lakukan itu sudah, jadi ini tinggal kita run saja. Tuh, sambil menunggu, di sini kita bisa lihat lagi prosesnya. Nah, di sini yang kita lakukan sekarang ini adalah, untuk structure analysis itu adalah static linear analysis. Jadi, memang untuk capabilities dari Creo ANSI simulation ini, bisa untuk static linear, setelah itu ada thermal analysis, dan juga ada modal analysis. Jadi, untuk non-linear analysis di Creo ini, belum bisa untuk saat ini. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang basic, untuk di linearnya, kita tidak membicarakan mengenai plastic deformation, kita hanya membicarakan mengenai linear deformation, itu bisa dilakukan di Creo seperti itu. Jadi, di sini, kita lihat ya, sudah selesai, hasilnya mesh-nya sudah, ini sudah, dan result-nya juga sudah, kita bisa close, dan di sini ada result. Nah, jadi ada dua jenis result, di Creo ANSI simulation ini, yang pertama itu ada basic, dan juga ada advance. Jadi, untuk static linear analysis, basic-nya itu ada lima, yang pasti akan ditampilkan, untuk static linear analysis-nya. Pertama, ada von misis stress, ada displacement magnitude-nya, jadi memang total displacement, ada displacement dalam arah X saja, Y saja, dan juga Z saja. Nah, sekarang coba kita lihat, untuk yang basic-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini juga misalnya, ini masih kita tampilkan, tadi boundary condition, dan juga load-nya, ini bisa kita matikan, bisa juga kita tampilkan, misalnya kita mematikan ya. Nah, di sini bisa kita lihat, bahwa stress-nya itu maksimal, adalah sebesar 85 MPa, dan letaknya itu ada di bagian sini, yang ada berwarna merah. Mungkin kita bisa zoom, kita bisa lihat, di sini maksimum stress-nya, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin lihat nih, kebajian sebelahnya, tadi kan bentuknya hampir-hampir mirip, kayak kita lihat sebelahnya, dan kita ingin tahu nih, itu nilainya berapa sih, kalau di sini kan hanya warnanya saja ya, paling kita bisa memperkira-kira, oh, kalau misalnya yang kuning ini, berarti dia sekitar 66 MPa. Nah, tapi kita ingin tahu pasti, ini ada dua macam tools, yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada simulation queries, nah, jadi ini kita bisa tahu, persis di letak-letaknya itu di mana saja nih, misalnya kita ingin tahu di sini, oh, dia sekitar 16 MPa, misalnya kita ganti lagi, oh, ini sekitar 69, kita geser lagi, dan kita juga bisa save, nanti dia akan otomatis di sini. Atau mungkin ada juga, jenis yang kedua, itu adalah simulation proc. Nah, kalau tadi itu adalah titik, sekarang di simulation proc ini, kita misalnya tadi ingin mencari tahu nih, found miss stress, dan kita ingin mencari tahu di sini adalah maksimumnya. Nah, kita bisa pilih, misalnya kita ingin tahu di surface ini maksimumnya berapa sih. Nah, ini kita bisa pilih nih, di sini surface-nya maksimumnya berapa. Nah, sedangkan kalau bisa kita lihat di sini adalah not calculated, karena simulation proc ini bisa kita definisikan di awal, sebelum kita melakukan run simulation, atau di akhir setelah kita melakukan run simulation. Kalau misalnya kita melakukannya setelah run simulation, hasilnya akan seperti ini, not calculated, tapi tidak usah khawatir, ini kita tinggal oke saja. Setelah itu, kita klik kanan di result-nya, dan kita update results. Nah, di sini akan tampil nih, oh, di sini maksimal adalah 77,8 MPa. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini ada 77,8 MPa, sedangkan kalau di yang bagian sini, tadi ada maksimumnya adalah 85 MPa. Oke, ini bisa kita hide juga, kita bisa hide dulu props-nya. Oke, nah, setelah itu sekarang misalnya, ini kita sudah lakukan nih, nah, kita ingin mencari tahu, misalnya tadi kan, oh, sekarang kita ingin melihat displacement-nya dulu nih, tadi kita sudah tahu stress-nya, kita ingin melihat displacement-nya, di sini sebesar 0,029 mm, sangat kecil ya, jadi memang tidak terlalu signifikan berarti untuk displacement-nya. nah, sekarang kita, tadi untuk yang basic-nya, sekarang ada dua, tadi kan saya sejati-jelaskan, ada dua jenis results, ada juga yang advanced results. Nah, advanced results ini, kita bisa membuat contour plot, dan juga vector plot. Misalnya kita ingin membutuhkan contour plot, nah, kita pilih, misalnya ada displacement, dan juga kita pilih fondness stress-nya. Nah, kita lihat di sini, misalnya fondness stress-nya, nah, kalau misalnya kita tambahkan di sini, bisa dilihat ini ada gambar jam, itu artinya adalah sama seperti tadi, not calculated, atau expired, atau out of time, ini kita tinggal klik kanan lagi, dan kita update results-nya. Oke, ini sudah banyak sekali ya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, mungkin nanti dijawab di bagian akhir ya. Nah, ini misalnya kita ingin melihat dulu, fondness stress-nya, kita lihat di sini, nah, jadi perbedaannya antara yang advanced, dan juga advanced results, dan juga basic results, kalau misalnya di advanced results ini, kita bisa menampilkan mesh-nya. Kalau tadi itu kita tidak bisa menampilkan mesh-nya, terus kita juga bisa menampilkan, sama seperti yang tadi, adalah constraint dan boundary condition-nya. Tapi kalau kita mematikan, itu bisa juga. Nah, di sini, selain itu, yang paling penting juga adalah, kita bisa play animasi dari pergerakan itu, seperti apa sih? Oh, jadi dengan dikasihnya load ini, akan bergerak ke sini, pergerakannya akan seperti ini, dan ini bisa kita atur juga speed-nya. Tadi saya paling kanan, nantinya dia semakin cepat, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat, hasilnya tetap sama ya, seperti tadi, tidak berubah, memang yang beda adalah, kita bisa menampilkan, lebih banyak hal saja, gitu di sini. Oke, di sini juga kita bisa lihat, untuk di displacement-nya, ini sama juga ya, kita bisa play juga, untuk animasinya, pergerakannya akan seperti apa. Oke. Nah, ini tadi kan kita sudah tahu nih, kalau misalnya displacement, nggak begitu besar, sedangkan yang font-message ini besar nih, nah, kita sekarang ingin tahu nih, ya, apakah hasil ini tuh, sudah convergent atau belum sih, gitu, apakah hasil ini sudah, benar atau belum. Nah, ini kita biasanya adalah, melakukan refine modelnya. Refine modelnya, kita bisa melakukan, meshing ulang dari, kita melakukan, bukan meshing ulang sih, lebih ke menambahkan, local mesh refinement-nya, di sini, kita, karena tadi paling besarnya, di bagian sini ya, jadi kita bisa tambahkan, jadi kita bisa tambahkan, untuk di surface ini, dan kita refine, dan kita generate lagi. Jadi, kalau misalnya tadi kita sudah mendefinisikan global mesh size-nya, jadi, kalau misalnya ditambahkan dengan local mesh refinement, bagian yang kita tambahkan tadi, itu akan semakin kecil, tapi di bagian yang lainnya itu tetap mengikuti global mesh size-nya, seperti itu. ini bisa kita tampilkan lagi, nah, jadi memang yang semakin kecil itu hanya yang kita definisikan saja tadi, sebelah sini. Oke, coba sekarang kita run lagi, nanti hasilnya akan seperti apa? Tadi kalau yang pertama itu, sebesar 87, sekitar 87,22 MPa, dan deformasinya itu tadi sekitar 0,029, sekarang kita lihat juga, hasilnya akan seperti apa sih, setelah kita melakukan refine. Kita bisa melihat juga, prosesnya cepat ya, tidak begitu lama. Nah, jadi memang, tadi dari, dari segi mesh control-nya sendiri, itu ada beberapa macam, nanti bisa saya jelaskan lagi ya, jadi ada mesh-nya itu, yang global itu bisa kurvatur, bisa juga proximity, dan nanti akan saya jelaskan lagi. Ini sudah selesai hasilnya, oke, kita lihat lagi, jadi kita nggak, kalau misalnya kita hanya menambahkan mesh, local refinement aja, kita nggak perlu ngulang lagi dari awal, kita tinggal run aja, dan kita langsung bisa lihat hasilnya. Kita lihat di sini, di foundation stress-nya, nah, ternyata, hasilnya itu, dia, mungkin kita lihat yang basic aja, yang nggak bergerak, nah, di sini, kalau kita lihat, ternyata bertambah, jadi dari yang 87, ternyata dia belum konvergen tadi, ternyata dia, nah, naik sekitar 91 MPa, jadi mungkin, memang tadi, yang tadi ya, hasilnya belum terlalu bagus ya, mesh-nya, jadi makanya kita perlu lakukan refinement, ini menambah jadi 91, dan sekarang, mungkin ini kita bisa aktifkan lagi, kita lihat yang bagian kanan, efeknya akan seperti apa, nilainya, ini belum ke update, oke, 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 bisa kita tambah, aja, misal, ke sini, oke, ini yang pertama ya, 77,8, nah, yang kedua itu adalah 87, jadi naik ya, sekitar 10, sekitar 10 MPa, jadi memang, tadi memang kurang baik, hasil ini ya, jadi memang bertambah makanya, jadi memang, di FEA analysis, di static structural analysis, atau mungkin nanti di modal analysis, memang meshing itu penting, untuk meng-capture dari, fenomena-fenomena yang terjadi, seperti itu, nah, ini semuanya, tadi saya sudah jelaskan, mengenai, dari awal sampai akhir, itu seperti apa, nah, sekarang, coba, kita lihat, ke modal analysisnya, jadi, tadi, yang pertama, kita udah lihat di structure-nya, sekarang ke modal, jadi, kalau structure itu, kita ingin mencari tahu, stressnya, terus, deformasinya berapa, nah, kalau di modal analysis ini, kita ingin mencari tahu, dari dynamic-nya, dynamic-nya itu seperti apa, nah, kita, kalau di static tadi, kita perlu, mendefinisikan loading-nya, kalau misalnya di modal itu, kita hanya perlu, mendefinisikan constraint-nya, nah, ini sama seperti yang awal, di modal ini, sudah didefinisikan awalnya, dari CSL, jadi, memang kalau misalnya, kan tadi, seperti penjelasan saya di awal, di presentasi, kalau perbedaan dari CSL, dan Creo Anti-Simulation itu, adalah, kalau CSL itu, biasanya digunakan di bagian-bagian awal, early design, sedangkan untuk Creo Anti-Simulation, karena memang lebih mendalam, itu biasanya dilakukan untuk refinement, atau mungkin untuk validasi, nah, makanya, biasanya mungkin, kalau awal-awal, kita masih, ngedefinisinya di CSL, baru setelah itu, kalau kita sudah yakin, sama desain kita, kita ingin validasi, kita gak perlu lagi, definisiin dari awal, tapi kita sudah bisa langsung, semacam otomatis, ke transfer dari CSL itu, ke Creo Anti-Simulation, tapi paling ada beberapa, memang yang tidak, ter-transfer semua, seperti yang di sini tadi, ada cylindrical-nya, jadi kita perlu definisikan ulang, cylindrical-nya, oke, kalau sudah, tadi yang pasti, kontaknya juga belum ya, jadi kita juga perlu definisikan kontak, karena tadi kita definisikan kontaknya itu, di yang atas, kita definisikan kontak, detail kontaknya, sama ini tolalisisnya 0 saja, oke, kalau sudah ini, sudah terbentuk, 48 new contacts, dan kita lakukan meshing, seperti awal dulu saja, dua, 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 kalau sudah kita generate, nah, jadi memang dengan melakukan modal analisis ini, kita bisa mengetahui, natural frequency dari, benda yang kita, kita analisis, kalau misalnya tadi, kita ingin mencari tahu stress-nya, deformasinya, kalau ini kita ingin mencari tahu, respon dari dynamic-nya, nah, makanya, kita perlu definisikan dulu nih, di sini kita ingin berapa modes, berapa modal, berapa frekuensi, yang ingin frekuensi awal, yang kita cari tahu, ini misalnya kita coba 4 saja dulu ya, oke, ini bisa dilihat, ini meshingnya sudah selesai, mungkin kita mau lihat dulu meshingnya, di sini, nah ini, oke, ini kalau sudah, tadi kita sudah definisikan mau berapa, kontaknya sudah, constraint-nya sudah, berarti sudah semua meshingnya juga sudah, kita tinggal run saja, kita bisa lihat prosesnya, lagi, meshingnya tadi sudah, jadi, sudah ada berapa tahap, di sini bisa dilihat, yang selesai berapa, yang belum selesai berapa, waktunya berapa lama, dimulainya dari jam berapa, kita juga bisa tahu, jadi memang selain structure, model, nanti juga saya akan demonstrasikan, untuk yang thermalnya, dan kita bisa lihat, ini kalau sudah, bedanya tadi, antara yang model dan structure itu, tadi kan ada dua jenis, kalau yang di structure, dua jenis results, ada basic dan juga advance, tapi kalau misalnya di model itu, hanya advance saja, jadi memang, cara ini, kita bisa definisikan, baik di awal, atau di akhir, kita ingin mendefinisikan, misalnya, displacement yang pertama, oh di sini kita bisa dilihat, sudah ada, untuk displacement yang pertama, model pertama, dengan frekuensi sekian, dia pergerakannya seperti ini, jadi kita bisa tahu juga mode shapes-nya, kita juga bisa mencari tahu, frekuensi naturalnya berapa, jadi dengan frekuensi natural 163 hertz ini, pergerakan ini, kira-kira akan seperti ini, akan naik ya, ke atas, oke, nah kita misalnya ingin mencari tahu juga, untuk, mode kedua, ini kita oke saja, dan juga misalnya kita ingin mencari tahu, yang menarik lagi, di simulation prop ini, kalau di model itu, kita bisa membuat frekuensi table-nya, jadi tadi kita ingin mencari tahu, 4 frekuensi pertama, frekuensi pribadi yang pertama, itu berapa saja, nah ini kita bisa langsung tahu, yang pertama 163, kedua 644, 840, 914 hertz, seperti itu, nah ini kita misalnya ingin mencari tahu yang kedua ya, ini bisa dilihat, masih perlu kita update lagi, karena tadi baru saya tambahkan, kita perlu update dulu sebentar, setelah itu kita bisa mencari tahu juga, mode shapes-nya, yang kedua itu, seperti apa, oke, ini sudah, tadi yang pertama, nah ini yang kedua, mode shapes-nya itu bergeraknya akan seperti ini, kita lihat, jadi kalau yang pertama tadi, pergerakannya di bagian sini, di bagian silingkan support itu, nah kalau misalnya di yang kedua ini, pergerakannya di bagian tengah sini, seperti itu, jadi ini pergerakan, apabila frekuensinya itu adalah 644 hertz, seperti itu, oke, ini sudah, kalau untuk yang structure, modal sekarang, bagaimana sih, kalau misalnya kita melakukan perubahan, tadi kan kalau misalnya kita lihat, di structure-nya kita bisa lihat ya, kalau misalnya, masih cukup tinggi, misalnya, stress-nya, misalnya kita ingin ganti dulu, kita ingin modifikasi dulu, misalnya bagian sini, tadi, oke, nah ini bisa kita ubah, misalnya ini kita panjangkan, oke, dan juga, kita ganti ketebalannya, agar stress-nya itu lebih kecil, kita berharapnya seperti itu, nah kita nanti lihat, apakah efeknya besar atau tidak, seperti itu, ini sudah, masuk ke belakangannya, kita ubah juga, ini kita panjangkan, kebalannya cukup tinggi, oke, kalau misalnya di Creo Simulation Live, saat kita melakukan, editing tadi, dari geometrinya itu, secara otomatis, dia akan selalu running, jadi, langsung pada saat itu juga, kita melihat hasilnya, perubahan dari yang kita gunakan, nah sedangkan, kalau di Creo Simulation ini, kita harus balik lagi, ke application-nya tadi, balik lagi, nah misalnya, sekarang, saya balik ke structure-nya dulu ya, nah tapi, karena kita tadi, sudah mendefinisikan ya, load-nya, boundary condition-nya, mesh, dan lain-lain, kita cuma beda, kasih perubahan sedikit saja di sini, jadi, kita tinggal langsung run saja, nah tapi, di sini sudah langsung membaca, your model has changed, jadi, dia harus mengulang, melakukan matching-nya, dan lain-lain, tapi kita tidak perlu, mendefinisikan ulang, klik oke saja, oke, ini saya lihat, banyak, Alhamdulillah, banyak yang aktif ya, banyak yang bertanya, oke, ini kita lihat, seberapa besar sih, efeknya dari tadi, kita menambahkan, tebalan, dan juga, memanjangkan dari si bracket-nya itu ya, jadi memang, ini sangat penting, dilakukan di, di bidang manapun, terutama mungkin memang, di manufacture, misalnya kita melakukan produk, reproduksi, kita melakukan designing, kita bisa, mengetahui efek-efek, dari, perubahan desain kita, kita bisa langsung, bisa langsung melakukan optimasi, tanpa kita perlu, membuat, prototype dulu, jadi nanti, saat melakukan prototyping pun, kita sudah yakin, sudah confidence, dengan, desain kita, seperti itu, ini bisa kita lihat, misalnya, maaf belum, oke, ini sudah, selesai, oke, nah, bisa kita lihat, di sini, stress-nya berkurang ya, berkurang cukup jauh ya, masih sekitar, bisa sampai 20 MPa, ini kita lihat, di sini, tapi lokasinya, memang masih sama gitu, jadi memang, di daerah situ, yang memiliki, efeknya besar, karena tadi kan, pergerakannya, ke arah sini ya, miring, ke bawah, jadi memang, mendorong, bracket, ke sini, dan juga, ini adalah, perubahan geometri, lengkung, ini untungnya, adalah lengkung, kalau misalnya, apalagi, kalau misalnya, kita membuatnya siku, itu pasti akan jauh lebih tinggi, pasti, di sini berkurang ya, dan juga mungkin, kita mau melihat, di bagian kanan, yang sudah kita, probe, itu, jadi berapa, nah, di sini juga jauh berkurang ya, tadi, sekitar 77 ya, jadi, 58, jadi, berkurangnya, bisa mencapai 20 MPa, dengan, penambahan ketebalan tadi, dan juga, pemanjangan bracket, seperti itu, ini, sudah bisa lihat, dan sekarang, misalnya kita ingin melihat, displacementnya, displacementnya, berkurang, tidak signifikan ya, tadinya, 0,029, ini jadi, 0,023, mungkin, kalau misalnya, kita ingin melihat, pergerakannya, pergerakannya, akan sama juga, di sini, misalnya kita ingin menambahkan, mesinnya, nah, jadi, tadi, paling terakhir kan, kita melakukan, local, local refinement ya, jadi, di sini masih, ada, local refinement juga, oke, ini tadi yang udah, structure-nya, efeknya seperti itu, sekarang, kita lihat, untuk yang, modal analisinya, ini, kita perlu, run dulu, run tadi, kita melakukan perubahan, tapi, balik lagi, kita tidak perlu, mendefinisikan lagi, dari awal, kalau memang, sudah didefinisikan, karena, perubahannya, tidak, major ya, kalau misalnya, kita mesh dulu, mungkin, meshnya udah langsung, tadi 100%, tapi, kalau misalnya, kita baru melakukan, run, nah, dan tanpa kita melakukan, matching, dia tetap akan, mesh terlebih dahulu, setelah itu, solving, baru, habis itu, di run, baru ditampilkan hasilnya, oke, terus, oh, belum, selesai, masih run, oke, masih butuh waktu, untuk menampilkan hasilnya, oke, sudah, sudah kita lihat ya, oke, ini dari yang, frekuensi pertama, ini mungkin kita bisa lihat nih, disini tadi, nah, ini ada frekuensi-frekuensinya, tidak berubah secara signifikan sih, kalau misalnya, frekuensinya tadi, karena kan memang dia, respon dinamik, dan perubahannya juga tidak signifikan, dari overall, geometrinya, jadi memang perubahannya tidak, signifikan dari frekuensi pribadinya, dan juga pergerakan dari, mode shapes-nya, mode shapes-nya pun tetap sama, ini mode shapes-nya pertama, dan juga, untuk mode shapes-nya kedua, seperti ini, ini kita bisa, percepat, seperti ini, seperti itu, jadi, memang, dengan, menggunakan, kreoensi simulation ini, sangat membantu, meningkatkan, confidence, confidence, untuk melakukan produksi, untuk melakukan designing, kita bisa melakukan, structure analysis, kita juga bisa melakukan, model analysis, dan juga, termal analysis, setelah itu, kita juga bisa, mengubah, geometrinya, terus, habis itu, kita juga bisa, lihat tadi ya, pendefinisian, pendefinisiannya juga sangat mudah, kita melakukan, pendefinisian, dari constraint-nya, itu juga bisa, dari, dari, CSL, atau mungkin, dari modal, nah tadi, kalau misalnya, kita sudah membuat, constraint-nya, sebenarnya, ini bisa di copy, jadi, kalau misalnya, ini tadi, saya, tadi kan saya, saya buat dari awal ya, tapi kita ini juga bisa, melakukan copy, cylindrical-nya ini, misalnya, ke sini, misalnya, ini saya hapus dulu, nah ini saya pastik, nah itu bisa langsung, terdefinisikan, seperti itu, jadi memang, dengan menggunakan, kreo, 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 kreo simulation itu, sangat membantu, sangat mereduksi, cost, dan juga, time, terutama, dari proses, overall produksi, dari awal sampai akhir, dan juga, meningkatkan, mungkin, mungkin nanti juga, akan semakin inovatif, desainnya, mungkin yang biasanya, mendesainnya itu, bentuknya seperti ini, karena memang, oh, sudah biasanya seperti itu, dan memang, terbukti kuat, nah, jadi kalau misalnya, kita ingin melakukan, desaining, untuk, bentuk yang lebih kompleks, yang lebih onovatif, itu kita juga bisa, meningkatkan, konfidensi kita, dengan menggunakan, dengan melakukan simulasi, terlebih dahulu, seperti itu, nah ini, sudah untuk yang, structure dan modal analisisnya, yang kedua, itu, kita bisa, bisa juga melakukan, thermal analisis, oke, contohnya, di sini, saya, akan, oke, sebentar ya, oke, oke, untuk yang kedua, ini adalah, thermal analisis, jadi, untuk thermal analisis, kita, akan, melakukan, saya, akan melakukan, demonstrasi ini, mengenai, dari thermal, PC, gitu, jadi, di sini, kita balik lagi, ke application, anti-simulation, nah, di sini, sama nih, seperti yang tadi, yang pertama, yang structural, jadi, kita bisa, secara otomatis, transfer, misalnya, kita sudah melakukannya, di CSL, di Creo Simulation Live, ini, bisa langsung juga, ke Creo Anti-Simulation, jadi, kalau misalnya, di lihat di sini, yang thermal study ini, ini, baru terbentuk, karena saya, membuka, Creo Anti-Simulation, nah, sedangkan, sebelumnya nih, sebelum webinar ini, saya sudah mencoba, CSL-nya, di sini, dan saya sudah definisikan, definisikan, di yang thermal, ini, thermal 1, namanya, kita bisa, aktifkan, jadi, di sini sudah ada boundary condition, boundary condition-nya, ada, di sini, kita bisa lihat, di sini ada, konveksi, jadi, kita definisikan, pasti, kalau misalnya, thermal analysis, misalnya kita, membicarakan, mengenai heat transfer, ini, kita harus, mendefinisikan, temperatur ambient berapa, dia, coefficient, coefficient, konveksinya itu berapa, karena, heat transfernya, nanti bisa melalui, konveksi, atau bisa melalui, konduksi, dan juga, radiasi, seperti itu, jadi, bisa dilihat di sini, boundary condition-nya, bisa temperatur, misalnya, ada temperatur awalnya, mungkin, atau mungkin, dia fix temperaturnya, segitu, di prescribe, temperatur, bisa juga konveksi, bisa juga radiasi, dan untuk loading-nya sendiri, itu bisa berbagai macam, ya, bisa dia heat generation, bisa juga heat flux, jadi, dia terhadap waktu, atau misalnya juga, heat flow, ini terhadap waktu, dan terhadap area, kalau saya heat flow, terhadap waktu, jadi, ini kita sudah didefinisikan, awalnya, nah, dia ada juga, prescribe temperaturnya, di sini, di bagian sini, di bagian ujung-ujungnya, sudah saya definisikan, temperaturnya sekian, dan juga, untuk loading-nya itu sendiri, ada beberapa, heat, ada beberapa bagian, yang membuat, calor, atau menyebabkan panas, nah, yang pertama, ini ada heat flow, di chip, di bagian dalam sini, oke, yang kedua itu, ada juga, heat flow lagi, dari beberapa, surface, yang berbeda nilainya, ini juga ada heat flow juga, yang berbeda juga nilainya, pastinya, dan juga ada heat flow, di berbeda tempat, di chip yang kedua, ini ada sebesar 6 watt, seperti itu, jadi, ini, kalau sudah, di sini, sama, seperti awal, kita perlu definisikan, kontaknya dulu, tadi kontaknya, kalau misalnya kita, ini secara otomatis, tapi bisa juga kita mendefinisikan, secara manual, di sini, define contact, create contact, ini kita cari referensinya, di sini, karena kita melakukan, dari assembly, jadi kita pasti harus, mendefinisikan dulu kontaknya, kalau misalnya part, semuanya akan menjadi satu, jadi tidak ada kontak satu sama lain, jadi kita tidak perlu mendefinisikannya, tapi karena ini adalah assembly, ada beberapa part yang digambungkan, kita harus mendefinisikan dulu kontaknya, karena kalau tidak, itu akan terbacanya, mungkin akan nembus, atau itu pasti akan membuat error, kalau ini oke saja, ini sudah terbentuk ya, di sini bisa dilihat di bagian bawah, ada 43 kontak yang terbuat, setelah itu kita juga bisa melakukan meshing, jadi resolusinya bisa kita atur, global mass size-nya, misalnya kita ingin, misalkan 0,1, 0,1, oke, dan juga misalnya di sini secara langsung, saya ingin, mendambahkan, local mesh, misalnya, oh, kita buat local mesh-nya, nanti, kita generate dulu saja, bisa kita lihat di sini, progresnya, ini saya sambil baca-baca, ada berbagai macam pertanyaan yang menarik ya, oke, ini sudah, misalnya kita ingin, oh belum, sebentar lagi, oke, sebanyaknya, oh, oke, ini kita harus ubah, илось, oh, 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 Nah ini kita bisa Lihat mesh nya juga Jadi memang kalau misalnya Diameter yang kita buat itu Memiliki Kurvatur Itu biasanya nanti akan bentuknya Mesh nya Elemen itu Mungkin bisa di mute dulu ya Oke Terima kasih Nah ini kalau sudah Oke ini kalau sudah Jadi kalau misalnya di terminal ini tadi kita udah Definisikan kontaknya mesh nya juga sudah Bantri condition dan notes nya juga sudah Tinggal kita run saja Terima kasih Nah nanti kita coba juga melakukan Kita lihat dulu hasilnya Seperti apa dan misalnya kita Lakukan editing Diametri nya kita ubah Nanti efeknya kan seperti apa Tapi secara Prosedur nya Sama seperti sebelumnya Jadi kita harus close dulu Antisimulasi nya Kita lakukan perubahan Setelah itu baru kita run lagi Kalau misalnya ingin melakukan Definisian nya secara Kalau misalnya kita ubah langsung berubah Itu bisa menggunakan CSM Atau create simulation live Jadi kalau misalnya create simulation live Akurasinya Ini akan sedikit lebih rendah Dibandingkan CSM Tapi dia lebih cepat Ini kalau sudah close Kita bisa lihat disini Result ini masih run Ini result nya sudah Yang basic nya Adalah temperatur Nah disini kita bisa lihat Temperaturnya Dan seperti yang tadi ya Kita bisa melakukan Query Disini misalnya kita mencari tahu Temperaturnya di Surface ini Di titik ini berapa 125 Nah disini maksimumnya itu adalah 126 Derajat Celsius Misalnya kita ingin mencari tahu Di bagian dalam sini Angi berapa Tinggal pilih saja Kalau misalnya kita ingin Mencari tahu maksimum temperatur Di suatu bagian Secara spesifik Kita juga bisa Ganti ya Disini misalnya maksimumnya berapa Jadi kita ingin cari tahu Maksimum di Yang bawah Ini kalau yang atas kan Sudah ketahuan ya 125 126 Karena disini nih Ada titik merah Itu adalah maksimum temperaturnya Ini kita bisa lihat Disini Not calculated Oke Kita Update aja Ternyata 124,9 Ya berbeda Tapi memang lebih tinggi Di bagian sini Karena memang warnanya Lebih ini ya Lebih kecil Terus misalnya kita Bisa mencari tahu juga Tadi misalnya ada minimumnya Nah sekarang Misalnya Kita ingin Ubah di bagian sini Di bagian pinnya ya Misalnya kita tambahkan Panjangnya Jadi Kita bisa langsung melakukan Perubahannya disini Kita tidak perlu membuka Partnya tersendiri Karena ada flexible modeling Oke Jadi ini kita bisa pilih aja Bagaimana yang kita ubah Ini mau kita panjangkan Ini Ini kita tambahkan Misalnya Sebanyak Empat Oke Kita oke Dan kita Lihat lagi Dan kita tinggal run lagi Tanpa perlu Mendefinikan yang lain-lain Ini bisa dilihat Disini yang aktifnya Jadi saya Melakukan Runningnya Yang di thermal Satu ini Bukan yang di thermal Satu tadi Satu Kita run Ada perubahan Kita oke aja Nanti dia ulang lagi Dia meshing lagi dulu Setelah kita Dia running Dan dia Tambahkan hasilnya Dan semuanya Bisa kita lihat Progresnya Di Creo Process Manager Tidak Tidak Oke, ini meshnya sudah. Ini memang menggunakan kreansi simulation ini mungkin yang biasanya mungkin kalau melakukan setup di ANSIS sendiri itu butuh waktu yang lama ya misalnya satu hari. Jadi kalau desain kompleks, desainnya atau mungkin hari-hari bisa di ANSIS ini, ya di Creo ini kita bisa semakin cepat ya karena memang interface-nya pun juga menggunakan interface dari CAD software. Sudah, sudah-sudah masih finishing. Jadi kita tambah di sini ketinggiannya dan kita lihat hasilnya jadi seperti apa. Sudah selesai. Kita lihat di sini hasilnya berkurang ya. Dari 126, tadi sekitar 126 menjadi 121. Kalau kita lihat di sini juga dia berkurang. Dia lebih signifikan bahkan berkurang. Tadi dari 124 jadi 119. Nah, kira-kira. Oke, jadi memang itu tadi kemampuan dari kreansi simulation sendiri. Ada untuk structure, ada juga untuk model analysis, dan juga ada thermal analysis. Oke, di sini demonstrasinya sudah selesai. Jadi kalau kita bisa kita kembali lagi ke... Oke, kalau kita lihat di sini jadi kesimpulannya itu ada dari kreansi simulation sendiri. Nah, pasti ini integrasi dari CAD software dan juga simulasi yang mempermudah engineer-engineer atau mungkin designer. Setelah itu juga shorter development cycle yang sudah saya berkali-kali jelaskan juga ya. Dari tadi memang jadi kita bisa mengkat beberapa kali proses untuk prototyping. Kita jadi perlu melakukan semacam prototyping sendiri di dalam CAD software-nya itu sendiri. Jadi, setelah itu juga pastinya akan menjadi semakin cepat time to market-nya. Dan kita juga semakin confidence dan semakin produk yang kita deliver akan semakin baik. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke Pak Dwi. Pak Dwi. Halo Mbak Aknas. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata kalau dilihat sekilas kayaknya gampang nih pakai kreansi simulation, Pak. Apa benar gampang atau gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya sih gampang ya, Pak. Jadi, memang dari karena dari kreo juga mungkin sudah pada familiar ya dengan interface-interface kreo itu sendiri atau mungkin CAD software. Tinggal ditambah sedikit saja kita definisikan boundary condition-nya. Tadi sebenarnya kalau misalnya pakai bahasa-bahasa boundary condition itu mungkin masih banyak yang belum familiar, tapi lebih tepatnya kayak apa ya. Kayak kita melakukan setting misalnya pas eksperimen, kita tahan, nah gitu. Di situ ditahan, di fix gitu. Misalnya ada PIN, di situ tadi ada contohnya kan ada cylindrical support, seperti itu Pak. Jadi memang mudah, penggunaannya sangat mudah. Ya, memang tadi tujuannya creation simulation itu menghilangkan barrier. Yang biasanya kalau kita pikir ya, analisa itu perlu orang yang benar-benar eksport banget lah di analisis. Tapi, kreoansi simulation ini coba menjembatani bahwasannya kita sebagai engineer pun bisa melakukan, apa namanya, preliminari di awal lah ya. Jadi, untuk memastikan juga nih, desain kita tadi aman. Nah, Mbak Agnes, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Mbak Agnes juga ada lihat nih. Kayak teman-teman antusias banget nih. Alhamdulillah. Apa misalnya kalau dibuat training, teman-teman mau ikut atau enggak nih? Coba kita lihat antusiasnya di kolom chat. Kalau ada training terkait kreo dan ansis nih, gimana nih? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat kalau emang pengen ada event tersebut ya. Mungkin nanti kita enggak akan jawab semuanya ya, Mbak Agnes. Kita akan coba pilih aja beberapa dan nanti kita pilih lagi tiga yang bukan terbaik ya, tapi emang menurut kita layak nih dapat font chat. Silakan, Mbak Agnes, sambil dipilih-pilih. Saya coba share screen. Ini ada sekitar empat puluh pertanyaan nih. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini screen saya kelihatan ya, Mbak Agnes? Ya, sudah kelihatan, Pak. Iya, silakan Mbak Agnes sambil dibaca-baca dulu, dipilih-pilih dulu nih. Mana yang cocok di hati kan. Oke, buat teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah gabung nih. Kita juga nanti ke depannya ada webinar. Itu di tanggal 26 hari Rabu ya. Jamnya masih sama juga. Hanya saja harinya hari Rabu, minggu depan. Dan juga ini ada hari Kamis, minggu depan. Yang pertama ini tentang 3D printing ya. Jadi, mengenai 3D printing, spesifikasi 3D printer ya. Sepesifikasi 3D printer ya. Lalu, capability materialnya. Itu bisa apa aja. Dan juga mungkin teman-teman bisa tahu ya. Arah pengembangan, arah pengembangan, arah development dari RISE 3D ke arah mana. Material apa sih yang akan jadi concern RISE 3D untuk market 3D printer tahun ini. Lalu, aplikasinya. Bisa digunakan kemana aja, 3D printer. Dan tentunya nanti ada Q&A yang berhadiah voucher OVO. Sama masing-masing Sinal Rp 50.000. Hari Kamis kita ada webinar minggu depan ya. Nah, kalau ini benar-benar spesifik menggunakan ANSYS ya. Jadi, nanti temanya adalah thermal analysis using ANSYS, mechanical. Kalau nanti teman-teman pengen ikut join, nanti kita taruh link-nya untuk pendaftaran di chat ya. Silahkan teman-teman nanti join. Oke, itu nanti saya coba taruh di chat ya. Ini Pak ada pertanyaan dari Aldi M. Jadi, Pak Saudara Aldi M menanyakan seberapa valid hasil simulasi dari ANSYS simulation ini sendiri apakah sudah melalui pengujian. Jadi, sudah ada beberapa kasus ya pastinya untuk diujikan errornya seberapa besar. Dan dibandingkannya bisa melalui analytical, dibandingkan melalui analytical dan juga ada experimental. Itu memang range akurasinya. Jadi, di Creo ANSYS ini, tadi kan ada dua jenis. Yang pertama ada Creo ANSYS simulation dan juga ada Creo Simulation Live. Nah, kalau misalnya Creo ANSYS simulation itu sendiri, ada errornya itu bisa sampai 0,0% dibandingkan dengan analytical. Jadi, ada juga bisa yang sampai 1%, sekitar 1-5%. Jadi, memang dengan menggunakan, tapi memang dibandingkan Creo Simulation Live dan juga Creo ANSYS simulation. Creo ANSYS simulation itu lebih tinggi akurasinya seperti itu. Jadi, memang karena Creo ini sendiri sudah bekerja sama dengan ANSYS yang pastinya bekerja samanya itu juga memiliki alasannya. Karena ANSYS ini merupakan simulation market leader. Jadi, memang sudah dijamin, bisa dibilang dijamin tingkat validasinya. Jadi, memang hasilnya itu errornya, kalau misalnya kita dapat mendefinisikan boundary condition dan loadnya itu sendiri dengan baik, itu akurasinya bisa sangat tinggi. Errornya bisa sampai 0,0%. Terutama ini ya, kalau Creo ANSYS saya lihat bedanya sama CSL, kita bisa define mesh sih. Kalau di CSL kan kita pakai automatic mesh ya, sehingga kita kalau ada bagian-bagian tertentu yang masih pengen kita refine lagi itu di CSL kayaknya nggak disediakan. Tapi kalau di Creo ANSYS simulation itu disediakan untuk refine mesh. Benar Pak, dan juga ada tadi mendefinisikan kontak yang paling penting juga. Karena kontak tadi, kalau misalnya di CSL itu, kalau misalnya kita melakukan analisisnya itu di assembly, itu dia pasti akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita melakukannya di Creo ANSY simulation, itu kita bisa mendefinisikan tadi kontaknya, walaupun cuma ada dua jenis ya. Jadi, keterbatasan itu ada dua jenis, tadi yang no separation dan juga wounded. Tetapi memang cukup membantu, sangat membantu tadi kontaknya tadi. Apalagi kalau kita analisa itu biasanya kita butuh cepat tuh. Nah, di titik kita butuh cepat, kayaknya memang kita butuh tools-tools semacam ini nih teman-teman. Ya, lanjut Mbak. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari... Siapa ya? Kalau tidak salah nih ya dari saudara Vicky Junianto itu ada menanyakan dalam ANSYS Workbench, banyak yang bisa dilakukan mulai dari Fluent mengenai Fluid Flow ya, CFX atau Fluent. Apakah Creo ANSYS terbatas pada fitur tertentu atau Creo ANSYS ini sama seperti ANSYS Workbench namun dengan UI yang berbeda? Oke, jadi untuk flow analisis sendiri juga bisa di Creo ini. Jadi, di Creo Simulation Live itu ada untuk flow analisisnya. Tapi memang pastinya berbeda ya. Jadi, kalau ANSYS sendiri, software ANSYS sendiri itu memang software yang dedicated untuk simulasi. Sedangkan kalau Creo ini itu adalah CAD software. Tapi CAD software-nya ini dia dilengkapi dengan extension di mana kita bisa melakukan simulasi. Memang UI-nya pasti berbeda karena dua software yang berbeda. Tapi, memang kalau misalnya tadi seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya di Creo ini, Creo Simulation ini dia penggunaannya memang lebih ke untuk validasi. Mungkin tadi validasi dari modelnya, dari melakukan desain awalnya, preliminary design, seperti itu. Jadi, memang digunakan untuk menghapus barrier tadi. Menghapus barrier, jadi orang-orang juga bisa menggunakan, bisa melakukan simulasi dengan mudah, secara mudah, seperti itu. Apakah menjawab Bapak Vicky Ginianto? Ah, udah dijawab ya tadi. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus juga, ini dari saudara Heri Susanto. Apakah fitur ANSY Simulation di Creo merupakan fitur bawaan dari software creator sendiri atau add-in dengan tambahan menginstall software ANSYS? Oke, jadi... Creo Simulation... Oke, jadi kalau untuk menggunakan Creo ANSY Simulation ini tidak perlu menginstall software ANSYS, tapi perlu menambah extension Creo ANSY Simulation, seperti itu. Jadi, kalau kita nggak punya ANSYS, nggak apa-apa, karena memang dari Creo itu sendiri, jadi sudah bekerja sama tadi, jadi untuk melakukan running-nya, solving-nya tadi, solving problem-nya itu menggunakan coding, segala macam, dari ANSYS. Tapi kita tidak perlu melakukan installing ANSYS, kita hanya perlu menambahkan extension atau add-in-nya tadi, itu adalah ANSY Simulation, seperti itu. Jadi, kalau di Creo itu sendiri kan ada banyak ya, misalnya contohnya itu, ada juga kita bisa menambahkan, misalnya human factor extension, jadi itu untuk melakukan ergonomis, kita untuk melakukan analisis ergonomis, itu bisa menggunakan human factor extension, atau mungkin kita ingin GDNP, GDNP advisor extension, jadi memang kita perlu menambahkan extension-nya saja, seperti itu. Oke, ada juga pertanyaan dari Saudara Amin Singgi, jadi berdasarkan apa cara kita memilih aplikasi yang terbaik untuk kita gunakan? Jadi, tergantung dari kebutuhannya, jadi kebutuhannya itu lebih ke apa, apakah tadi, misalnya nih, sudah memiliki di dalam perusahaannya, sudah memiliki software ANSYS tersendiri, kita bisa saja masih membutuhkan Creo ANSYS Power, gitu, tapi mungkin yang CSL, seperti itu. Karena, CSL itu lebih ke memang di tahap awal, gitu, tahap awal, apa namanya, melakukan desain, baru mungkin setelah kita melakukan desain yang lebih, kita ingin melakukan validasi yang lebih tinggi lagi, tingkat akurasinya, misalnya, atau lebih yakin lagi, nanti bisa mendefinisikan non-linear, misalnya nanti ada non-linear analisis, nah itu kita melakukannya di ANSYS, gitu. Tapi, kalau misalnya kita, oh, kita akan menggunakan factor safety yang tinggi, gitu, itu kita juga bisa menggunakan Creo ANSYS Simulation, semuanya, jadi balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Jadi, memang pemilihannya itu bergantung dari kebutuhan kita juga, tadi, kebutuhan kita ke arah mana, dan juga dari apa yang tersedia dari kita, gitu. Jadi, misalnya kita sudah memiliki ANSYS-nya, kita bisa saja tetap memiliki Create Simulation Live, karena tadi kan Create Simulation Live sangat membantu, ya, sangat mempercepat prosesnya, jadi memang di tahap awal pun kita bisa mencari tahu, oh, kira-kira, oh, hasilnya seperti ini. Jadi, nanti melakukan simulasinya akan lebih cepat lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini tadi, tadi ada pertanyaan, tadi udah, mungkin udah terjawab ya, simulasi FIA apa saja yang bisa dilakukan di Creo ANSY Simulation, apakah termasuk simulasi CFD. Jadi, kalau di Creo ANSY Simulation itu sendiri, tadi, yang bisa dilakukan itu adalah Structural, Model, dan juga Tempat Thermal. Kalau misalnya ingin melakukan CFD atau Flow Analysis itu ada di CSL. Jadi, Flow Analysis itu ada di CSL, sejauh ini. Mungkin nanti ke depannya bisa ditambahkan juga. Oke, ini tadi udah dijawab mungkin ya, pas sambil ini ya. Bisa tolong dijelaskan cara menggunakan simulasi Creo ANSY Simulation untuk melakukan analisis struktur pada model-model bagian termasuk menguantro mesh. Nah, tadi ya, bisa sudah dijelaskan ya, jadi kalau misalnya ada mesh-mesh yang kita ingin refine, kita bisa melakukan refine-nya, tapi kalau misalnya kita menggunakan global saja, kita bisa mendefinisikan yang globalnya. Seperti itu. Ada lagi? Oke, pertanyaannya dari saudara Nanang Hari Janto, Hari Janto, bagaimana cara menjalankan FIA di Creo? Tadi ada dua ya, ada dua jenis. Bisa Creo Simulation Live, bisa juga Creo ANSY Simulation. Apa perbedaan antara simulation dan analisis pada Creo ANSY Simulation? Ini saya agak kurang paham. Apakah di dalam software Creo ANSY Simulation sudah include tutorialnya atau ada website untuk tutorial? Oke, di YouTube-YouTube sudah ada tutorialnya. Mungkin nanti kalau misalnya mau ada request, bisa juga. Mungkin bisa, ini ya, bisa email, misalnya request, mau bikin tutorialnya, kirim aja ke email dari catteam, catteamaca, catteam.acapacific.co.id. Nah, itu nanti, maaf. Nanti kita bisa bikinin juga tutorial-tutorial yang bisa dilihat di YouTube-nya ACA tadi, ACA 3D. Seperti itu. Oke, bagaimana untuk mengetahui safety factor dari result simulasinya? Jadi, kalau di Creo ANSY Simulation ini, safety factor belum bisa ya dilihat, tapi bisa dicari tahu tadi secara implisit dari phone missus-nya tadi, phone missus stress-nya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibandingkan tadi antara phone missus-nya, mungkin dari maksimum aja ya. Biasanya mungkin dari maksimumnya dibagi dengan strength-nya. Oke, untuk lama atau cepatnya proses yang dibutuhkan untuk analisis di Creo, apakah bergantung pada hardware komputernya sendiri, enggak? Itu pertanyaan dari saudari ya, Delphi Putri. Pastinya, iya, pastinya bergantung dari hardware komputernya, kalau misalnya yang digunakan itu memiliki mungkin core yang lebih tinggi, itu juga akan lebih cepat, seperti itu. Dan juga mungkin lebih baik kalau misalnya memiliki GPU, graphical processor. Selamat siang, ini ada pertanyaan dari saudara Rikza Mumtaz. Selamat siang, ini saya Rizka sudah pakai Creo 7, lisensi oleh perusahaan, tetapi untuk ANSYS tidak dapat digunakan apakah lisensi terpisah. Iya, jadi kalau untuk ANSYS, Creo AnSY Simulation atau Creo Simulation Live, itu adalah extension tambahan. apabila ingin menambahkan, bisa menghubungi kami ya. Kami bisa memberikan penawarannya, bisa memberikan tambahan apabila ingin menggunakan Creo Simulation Live atau Creo ANSY Simulation. Mungkin nanti bisa dibicarakan dulu, mana yang lebih cocok antara CSL atau Creo ANSY Simulation, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Idris. Apakah ada perangkat untuk optimasi dalam Creo ANSYS ini? Jika ada, apakah metodenya sama seperti pada ANSYS Workbench? Kalau untuk optimasi secara otomatis, itu belum ada ya. Jadi, paling optimasinya lebih ke karena, kayak tadi nih yang saya lakukan. Jadi, kita bisa lihat secara hasilnya di awal, stressnya itu di bagian bracketnya. Jadi, di bagian bracket itu bisa kita refine dulu meshnya yang pertama. Yang kita lakukan itu pertama adalah refine meshnya. Kita pastikan memang di situ stressnya yang paling tinggi. Setelah itu, kedua, kita bisa melakukan redefine dari geometrinya tadi. Misalnya kita bisa panjangin, atau mungkin kita bisa tambah radius dari corner, misalnya radius dari lengkung-lengkungnya. Terus, misalnya kita juga bisa tambahkan. Jadi, memang optimasinya lebih ke, karena ini CAD software, kita juga bisa melakukan definisi, redefinition dulu dari modelnya. Nah, itu kita bisa melakukan optimasinya. Mungkin caranya seperti itu. Kalau di kreansi simulation ini. Oke. Oke, untuk simulasi pergerakan. Apakah? Yang simulasi pergerakan? Iya. Apa itu pertanyaan? Tadi ada pertanyaan dari saudara, atau saudari Friska Andi Wijaya. Untuk simulasi pergerakan di kre, apakah semudah di inventor? Pergerakan itu berarti maksudnya dari ini ya, apa, kayak rigid body dynamics-nya gitu ya yang dimaksud ya. Mungkin ya, nanti mungkin bisa email ke kita. Lebih detailnya seperti apa? Ya, di sini ya, masih kurang paham. Pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan lagi di email. Simulasi pergerakan yang dimaksud itu seperti apa ya, untuk saudara-saudari Friska Andi Wijaya. Dengan fitur multitasking di kreo simulation live dan kreoansi simulation, apakah user kreo simulasi perlu upgrade hardware? Bergantung dari hardware yang digunakan sih. memang kalau nanti bisa untuk spesifikasinya yang recommended. Jadi, kalau dari kreo sendiri, untuk kreo simulation live itu hardware requirement-nya itu adalah ada memiliki GPU ya, graphic processing unit, dedicated NVIDIA GPU, itu terus habis itu ada juga untuk yang RAM-nya itu minimal 4GB. 4GB of video RAM atau mungkin 8GB itu lebih baik. Seperti itu untuk yang kreo simulation live. Ya, mirip-mirip dengan kreo simulation live ini. Dia itu... Jadi, untuk hardware-nya, itu yang diperlukan yang paling penting itu adalah GPU-nya. GPU-nya jadi ada dedicated NVIDIA GPU-nya sendiri dan NVIDIA driver-nya itu yang latest. Itu yang di-install. mungkin ini bisa menjawab tadi ada beberapa pertanyaan kayaknya mengenai hardware-nya yang digunakan. Pertanyaan dari saudara Ekonur Prasetyo, apakah fitur di kreo simulation sudah harus selengkap seperti di ANSYS? Karena kreo simulation, kreo ANSY simulation ini lebih untuk mempermudah designing dan lain-lain. Jadi, memang yang bisa dilakukan di kreo ANSY simulation itu ada linear, linear static, modal, dan juga termal. Di luar dari itu belum bisa. Saat ini belum bisa dilakukan. Jadi, contohnya misalnya untuk non-linear, non-linear analysis itu bisa digunakan di yang kreo simulate-nya saja. Bukan kreo ANSY simulation. Kayaknya kita pilih satu pertanyaan terakhir kali, Mbak. Oke, ya. Sudah hampir jam 3 ya. Kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Iya, ini pertanyaan sangat banyak. Ini masih ada 24 pertanyaan yang belum dijawab. Atau lebih? Gak apa-apa. Nanti menyusul lah. Ini ada pertanyaan terakhir. Oke, ini ada pertanyaan yang lebih mendalam. Dari saudara Ahmad Miftahur Rohman. Untuk tipe mesh antara kreo ANSYS dan kreo simulate, apakah sama menggunakan P-element solver? Enggak, berbeda. Jadi, kalau kreo simulate, ini beda lagi ya. Antara kreo ANSY simulation, kreo simulation live, ada juga kreo simulate. Kreo simulate ini adalah mesher-nya dan solver-nya itu dari PPC. Nah, kalau misalnya kreo simulate ini, P-element solver, tapi kalau kreo ANSY simulation itu menggunakan H atau H-element solver. Seperti itu. Jadi, yang digunakan itu beda. Nah, untuk yang kreo simulate ini tadi, itu support untuk yang non-linear material analysis. Ini kreo simulate itu, mesh antara solver-nya itu dari PTC. Itu mungkin sudah ya untuk pertanyaan Q&A saat hari ini, mungkin mohon maaf sekali, belum bisa dijawab semua. Boleh sekarang kita pilih tiga pertanyaan terpilih. Oh ya, mungkin tadi yang paling terakhir ya, Saudara Ahmad Miftahur Rohman. Karena pertanyaannya bagus banget nih, karena pertanyaannya sangat spesifik. Nah, itu pertama Saudara Ahmad Miftahur Rohman. Terus yang kedua, siapa ya Pak Duya? Saya tidak pandai memilih. Saya pilih dari yang lain. Jadi, pertanyaannya... Yang dari... Dari ini nih, siapa sih tadi yang... Saudara Fikih Junianto, itu pertanyaannya tadi yang mengenai flow analysis. Karena memang flow analysis nggak dijelasin di sini, tapi pertanyaannya bagus nih. Jadi, bisa menjelaskan juga nih mengenai flow analysis. Ini nih kedua, Saudara Fikih Junianto. Dan yang terakhir... Oh ya... Yang terakhir ada dari... Saudara Riksa Mumtas. Untuk pertanyaannya terkait lisensi. Riksa Mumtas. Riksa Mumtas. Coba kita cek ya. Kepada Mas Ahmad Miftahur Rohman. Masih ada? Coba bisa tulis di chat. Kalau nggak ada yang masih ya, Mbak Agnes ya. Atau raise hand mungkin. Oh, ada. Masih ada nih Pak Juni. Ada. Selamat ya Mas Ahmad Miftahur Rohman. Yang kedua, Mas Fikih Junianto. Gimana Mas Fikih? Oh, ada Mas Riksa. Oh, ada juga. Oke, selamat. Kepada Mas Ahmad, Mas Fikih, dan Mas Riksa. Dengan perpilihnya Mas Ahmad, Mas Fikih, dan Mas Rizka, maka mengakhiri kebersamaan kita, Mbak Agnes. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan webinar kali ini memberikan. Gimana Mbak Agnes? Ya, mungkin mau foto dulu kali ya Pak. Foto bareng. Boleh. Kita foto bareng. Kita sebelum pada live mungkin. Atau udah mulai pada live nih. Kita foto bareng dulu. Nyalain camnya. Boleh. Kita foto bareng ya. Oke, mungkin bisa di... Eh, bisa nyalain ini enggak sih Pak? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Harus masukin satu-satu kayaknya. Oh, enggak bisa ya. Harus manelis ya. Tapi itu oke lah. Jadi, mudah-mudahan walaupun enggak ada foto, tapi kebersamaan kita ini terekam, Mbak, di webinar Zoom. Jadi, bisa di-upload. Iya, bisa di-upload. Iya, iya, iya. Ya udah. Terima kasih teman-teman. Semoga webinarnya membawa wawasan baru kepada teman-teman. Dan paling penting nanti teman-teman bisa mencoba software Creo dan memanfaatkan atau mengevaluasi ya. Salah satu tools yang ada di Creo, yaitu Creo Antis Simulation. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga selanjutnya.